Terima kasih 061-7944280 Atau bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 0813-7031616 Ya tadi dokter sudah menjelaskan mengenai otak, kinerja otak, ada otak kanan, otak kiri, belakang dan depan Yang semuanya itu sangat bisa berepek dengan bacaan Quran sehingga bisa merelaksasasi atau membuat kita tidak stres Nah kira-kira selain itu manfaat daripada atau efek ya manfaat dari bacaan Quran, tadabur Al-Quran ini kehadap kesehatan otak Baik, jadi Al-Quran ini luar biasa bisa mengaktifasi otak kita Jadi seluruh aspek yang saya katakan dihubungkan oleh otak tadi Jadi konsep dari sarap otak ini, dia otak ini kalau kita tidak aktifkan atau tidak kita gunakan Dia akan semakin menurun fungsinya, itu bedanya otak dengan organ yang lainnya Jadi ketika kita tidak aktifkan dia, kita gunakan seluruh aspeknya, ini sarap itu akan menurun Dari segi jumlah sinapsnya, jadi sinaps itu dalam arti antara sarap dengan sarap itu saling berhubungan Satu sel sarap itu bisa berhubungan dengan seribu sel sarap Jumlah sel sarap kita dalam otak kita itu ada sekitar 100 miliar sel Kalau suruh tubuh ini ada 100 triliun, 100-100 miliar sel kurang lebih Nah, sinapnya ini luar biasa panjangnya Kalau sinap-sinap ini kita ukur, digabungkan, digabungkan, digukur itu Panjangnya itu hampir separuh keliling dunia Kita tahu diameter dunia ini ada, kalau dari kajian bumi, imu geologi Itu 40 ribu kilometer Separuhnya berarti 20 ribu kilometer Begitulah subhanallah panjangnya hubungan Satu otak manusia Satu penghubung antara sarap itu Nah, semakin kita aktifkan otak kita, maka sambungan itu akan semakin banyak dan semakin kuat Nah, oleh karena itu, orang-orang yang selalu dia membaca Quran, menghafalkannya, mentadaburinya, mengkajinya Ini jauh daripada penyakit-penyakit seperti saya katakan penuaan pada otak Artinya, fungsi memorinya, fungsi mengingatnya, fungsi-fungsi lainnya, ada fungsi kepribadiannya Itu biasanya lebih bagus, lebih awet Karena salah yang sering digunakan Kalau tidak, maka akan terjadi berbagai macam Salah satunya masalah di otak itu brain atropi Brain atropi itu otaknya mengecil Nah, mengecil kenapa? Nyusur otaknya Nah, nyusur otaknya Kenapa? Karena salah satunya Kita selama ini mungkin melakukan aktivitas yang monoton itu-itu saja Seharusnya kita bertambah usia Kita harus mencari kreativitas baru Jadi, jangan kita di depan komputer ngetik Sepanjang seumur hidup, itu saja kerjaannya Itu biasanya otak yang sisi yang lain tidak aktif Makanya oleh karena itu, orang-orang yang dalam pakar neurosis mengatakan Bahwa kita harus senantiasa gunakan otak kita Kalau apalagi sudah mulai menua, cari aktivitas baru Kalau di dalam ilmu neurobehavior namanya Menghubungan antara syarab dengan kepribadian Itu ada penyakit yang paling sering kita penyakit pikun ya, demensia Demensia ini salah satu untuk mencegahnya adalah Dia harus melakukan aktivitas yang menjaga kesehatan otak Salah satunya adalah saling berkomunikasi Menjalin hubungan Sehingga ada informasi baru Kemudian melakukan stimulasi-stimulasi otak yang baru Jadi misalnya biasanya dia hanya orang yang suka ngitung-ngitung Sekali-kali dia disuruh melukis misalkan Menggambar gitu ya Atau dia apa namanya Berimajinasi Berimajinasi, karena otak kanan imajinasi Di Quran itu sendiri mengajar banyak sekali Apalagi cerita tentang sejarah Ketika dia baca Quran, dia pelajari maknanya Tafsirnya itu aktif imajinasi Nah ini makanya orang-orang yang Biasanya Orang-orang yang selalu Quran Itu akan lebih bagus Saya pernah dapat satu pasien Seorang bapak itu kena setruk Suami istri ini kena setruk Setruk pada daerah otak sebelah kiri Kita tahu kalau otak sebelah kiri kena setruk Itu biasanya gak bisa ngomong Itu gangguan bahasa Yang disebut dengan afasia Jadi ngomong tidak bisa Tetapi anaknya cerita kepada saya Bahkan direkam itu Di rumah Kalau dia mengucapkan ayat Quran lancar Tapi kalau berbicara gak bisa gitu Jadi dia tunjukkan kepada saya Video bapaknya tadi itu Maksudnya bapaknya sedang di rumah Tunjukkan Subhanallah saya bilang Inilah memori yang Yang tertanam sudah lama ya Long term memori Jadi syarab ini unik itu Dia harus selalu kita aktifkan Kita pakai-kita pakai Dengan Suasana lingkuannya bagus Gizinya juga bagus Ini otak biasanya akan Sinapsnya itu Penghubungnya akan lebih meningkat Walaupun memang secara umur Lebih tetap menyusut ya Lama-kelamaan berkurang Beratnya berkurang Jumlah neuron juga berkurang Semakin bertambah usia Tetapi diharapkan sinapsnya Penyambung-penyambung syarab itu Akan lebih banyak Dengan apa? Menstimulasi otak tadi Seperti itu Salah satunya dengan Quran tadi itu Sebagai seorang muslim ya Bagaimana kita menggunakan Quran ini Mulai dari membaca Menghafal Sampai juga Mentadaburinya Seperti itu Jadi berbeda dengan organ yang lainnya Organ yang lainnya Mungkin kalau kita Terus-terus digunakan Ini akan cepat rusakkan Seperti itu Sedangkan otak Memang berarti kita tidak masalah Terus berpikir Belajar Membaca Ini tidak masalah Mungkin Perlu ada nutrisi-nutrisi Mungkin nanti dok ya Ini mungkin nanti akan dibahas Pada bab yang Khusus dok ya Nutrisi Agar tetap otak kita itu Bisa efesien bekerja Nah Kemudian dok tadi Berarti Selain bisa Mengatasi stres Kemudian Tadi dokter juga Menjelaskan Ini akan Mengaktifkan Otak kita dok ya Lebih terus Mampu Bekerja Seperti itu Nah Tadi dokter juga Meninggung sedikit Masalah tua Seperti itu Nah Ini apa juga Memang Ada hubungnya juga Kalau kita terus Mengaktifkan Otak kita itu Dengan Efek Terifat Al-Quran Bisa mencegah Misalnya penuaan Kalau untuk Membatalkan Selalu Menyetop tua Itu tidak bisa Mungkin hanya Memperlambat Memperlambat Karena gak ada orang yang Awet Awet Muda Ya sebenarnya Dia tua Semakin tua Tetapi Tadi kita bisa Jaga kualitas Sel tubuhnya Lebih bagus Jadi begini Sarab ini memang Yang saya katakan tadi Uniknya Dia harus selalu Distimulasi Jadi ada Stimulasi otak Namanya Jadi otak itu Sering dikasih Rangsangan-rangsangan Dengan apa Dengan Informasi-informasi Jadi Masuknya Informasi ke otak itu Itulah dari mana Dari panca indera Dari Mata Pendengaran Ya Jadi ada Visual Kemudian ada Pendengaran ya Kemudian ada Nanti kinesthetik Ada pencuman Pengecapan Itu indera-indera Yang masuk ke otak Yang tangkap Tapi lebih banyak Visual Mata Dengan pendengar Makanya di Quran itu Sering disebutkan Pendengaran Dan penglihatan Jadi pendengaran dulu Allah sebutkan Soalnya itu Allah sebutkan pendengaran dulu Dan ternyata memang Pendengaran kita ini Memang Yang pertama sekali Mengantarkan ilmu Atau berita Iya berita Dan juga Yang pertama kali Berfungsi Ketika kita dalam Kandungan itu Fungsi pendengaran aktif Jadi Informasi-informasi itu Harus kita masukkan Informasi yang baik-baik Kalau bisa Jadi otak ini Kalau masuk informasi yang tidak baik Dia akan terbentuk Perilaku yang tidak baik Karena salah satu Misalkan daerah frontal tadi Yang mengatur perilaku kita Termasuk ada bagian lapisan otak Paling luar Namanya kortex Itu juga Mengatur sebagian perilaku kita Nah kalau masuk Dari Stimulannya yang tidak baik Itu bisa mengubah Fungsi syarabnya Jadi perilakunya tidak baik juga Seorang anak Nonton TV Film kekerasan gitu ya Itu nanti dia Merekam tuh Dan dia akan berperilaku Seperti itu Jadi itu berpengaruh juga Berpengaruh Jadi artinya apa Lingkungan Informasi yang didapat Itu sangat mempengaruhi Daripada kualitas otak kita Sehingga kita jaga nih Yang masuk ini Kedalam otak kita Maka ada katakan istilah Lukislah otakmu Dengan sesuatu hal yang positif Jangan yang negatif Nah Quran apalah Itu sudah pasti Kalam ilahi Masuk ke otak kita Senantiasa Makanya dianjurkan kita kan Baca Quran itu harus Sering sesering mungkin Ya Sering mungkin Apalagi kita sholat Itu Bacaannya semua disitu Itu akan menjaga nih Syarab kita Dari perilaku yang Yang tidak baik Seperti itu Selain daripada Perilaku yang tidak baik Ketika menyaksikan Sesuatu yang tidak bagus Seperti itu Atau negatif Apakah ini bisa Misalnya merusak Sarab-sarab Atau memutuskan Sarab-sarab Seperti itu Bisa gak Atau matikan sel-selnya Seperti itu Jadi Kalau mematikan selnya Emang itu pada Kasus-kasus yang Sifatnya traumatis Jadi Misalkan Stroke Pecah pembeler otak Jadi Otak itu Tidak mendapatkan Nutrisi Oksigen Sama Juga Glukosa Jadi otak ini Makanannya Glukosa Oksigen Yang paling penting Jadi kalau sudah Gak dapat itu Otak itu akan Mengalami yang namanya Iskemik Kurang oksigen Ujung-ujungnya Dia akan mencapai Nekrosis Mati Nah itu biasanya Tanda-tanda kecacatan timbul Misalkan Kelumpuhan Badannya Tidak bisa ngomong Sebagian macam Nah Bedanya Kalau Apa namanya Informasi negatif Negatif tadi Didapatkan Ini ada Akan mengalami Stress 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 Dari stress fisik Stress emosional Saya fikir maksudnya gini Ketika dia masuk Informasi baik Itu nanti Hormon stressnya juga meningkat Timbul kecemasan Jadi ketika Stress kita Meningkat Yang sudah berlalu Informasi itu Itu saja masuk Tubuh kita ini Ada mekanisme Namanya Hormon Hormonal Jadi ada hormon Opioid Namanya Yang menyebabkan kita Lebih Tenang Itu akan berkurang Karena stress tadi Berlama-lama stress Informasi Yuk Sana Yang aneh-aneh Masuk Sebagai macam Akhirnya Muncul Hormon-hormon Sterotonin Yang menurut kita Bagus Itu berkurang Sehingga Gelisah Dopaminnya naik Yang menyebabkan Kelelahan fisik Tubuh Akhirnya Tubuh mencapai Kemudian adrenalinnya naik Tensinya akan naik Pembuluh darahnya juga Akan lebih Menyempit Sehingga Menyebabkan Otak itu sendiri pun Mendapatkan efek yang Tidak baik juga Otak akan kurang Nutrisi Segala macam Akhirnya Lama-kelamaan otaknya Terjadi gangguan fungsi Sehingga Jauhilah stress Jadi Kalau kita Ada pasien-pasien yang Sarami Kita ajarkan Bagaimana Melalui stress tadi Dengan apa Mengubah Informasi yang Tadinya negatif Ke arah yang positif Terima terus Stimulasi Stimulasi terus Akhirnya akan berubah Seperti itu Jadi tentu ada hubungannya Berarti Ada hubungannya Informasi negatif Yang kita terima Itu bisa Tentunya Mempengaruhi Karakter Dan juga Bisa merusak Otak kita Iya Oke